Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share ke kalian semua Gimana sih caranya, kalau misalkan kita mau validasi Shopee tapi gak punya NPWP, bisa gak sih? Jadi jawabannya bisa guys, kalian bisa simak video berikut ini yang bakalan aku jelasin Jadi gak usah khawatir, yang gak punya NPWP pun kalian masih bisa guys untuk validasi pembayaran di Shopee Affiliate Nah buat temen-temen yang pengen tau, boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke langsung aja kita masuk ke Shopee Dan aku tuh mau kasih tau ya, misalnya kayak akun-akun tuh belum di validasi Jadi kalian bisa lihat untuk pengisiannya gitu ya kan sekalian Nah caranya, kalau misalkan yang masih bingung, caranya gimana sih pengen masuk ke validasi Kalian klik aja nih, di bawah ini Kalau buat temen-temen yang belum melengkapi informasi pembayaran itu bakalan ada notif kayak gini Mohon lengkapi informasi pembayaran dan pajak untuk dapat menerima komisi Klik isi sekarang Dan nanti tuh bakalan muncul kayak gini Pertama, kayak ada tahapannya gitu loh guys Yang pertama informasi affiliate-nya Tipe akunnya kalian silahkan pilih Mau perorangan lokal atau misalkan mau yang lain gitu ya Buat yang baru ngeklik banget biasanya tuh ada pilihan Perorangan lokal dan kayak perusahaan gitu ya Terus nama lengkapnya silahkan masukin Nomor handphone, kemudian email dan alamat lengkap ya Itu adalah pengaturan pembayaran tahap 1 Klik selanjutnya Ini konfirmasi ya Nah disini ada keterangan nama bank Banknya apa kalian masukin Terus nama pemilik rekeningnya siapa Dan nomor rekeningnya kalian masukin juga Disini ada keterangan ya Komisi di atas 1 juta akan dibayarkan melalui rekening bank Jika di bawah nominal tersebut akan dibayarkan ke Shopee Pay Jadi guys buat teman-teman yang komisinya tuh udah di atas 1 juta nih misal Itu bakalan masuknya ke rekening Tapi kalau kayak buat pemula-pemula itu kan gak mungkin dong Dapat di atas 1 juta ya Berarti maksudnya bakalan masuk ke Shopee Pay gitu ya Terus setelah ini diisi kalian klik selanjutnya Nah disini guys nanti disini tuh bakalan ada informasi pajak Nah caranya kalau misalkan gak punya NPWP Kalian gak usah upload NPWP-nya Jadi kalian tinggal upload aja KTP-nya Tampak depan KTP silahkan di upload Kemudian disini kalian bisa lihat nih Keterangannya ya untuk upload NPWP Jika tidak memasukkan NPWP Biaya pajak akan lebih besar Yaitu sekitar 20% Itu artinya Buat kalian yang gak punya NPWP It's okay gak apa-apa Kalian masih bisa main di Shopee Affiliate tanpa NPWP Tapi nanti pajak yang akan kalian tanggung itu bisa lebih besar Sekitar 20% Jadi kalau misalkan kalian dapet komisi Yang biasanya kalau pakai NPWP itu potongannya Potongannya kan lebih kecil ya Jadi karena kalian kan punya NPWP Tapi kalau misalkan gak mencantumkan foto NPWP Itu hanya perbedaannya di potongan persenannya aja gitu Tapi untuk komisinya sama guys Cuman nanti kalian potongannya bakalan lebih gede Karena kan pajak yang kalian keluarkan bakalan lebih besar Karena tidak mencantumkan NPWP Nah setelah itu kalian tinggal langsung aja kirim Karena kemarin banyak banget yang komen di Youtube aku Kayak kak aku tuh cuma ibu rumah tangga Jadi tuh gak punya NPWP gitu ya Masa harus daftar dulu gitu ya kan Nah jawabannya kalian gak usah daftar Kalau memang gak mau daftar gitu ya kan Karena kan NPWP Tapi sekarang NPWP udah ada yang online guys Kalian kalau mau daftar silahkan daftar gitu Tapi buat yang gak punya itu gak apa-apa Kalian gak usah ribet gitu loh Gak usah bingung Karena masih bisa tanpa NPWP Cuman nanti potongan komisi yang kalian punya Itu bakalan dipotong sama si TikTok di 20% Oke nah informasinya seperti itu ya Oke guys jadi itu infonya Buat temen-temen yang gak punya NPWP Kalian masih bisa kok untuk validasi pengaturan pembayaran ya Buat temen-temen juga jangan lupa like, komen, dan subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on my next video Bye bye